Hai Oke selamat malam jadi saya lagi santai di rumah ini sambil iseng-iseng ya tadi lihat di kolom komentar ada yang bertanya burungnya sudah vertelur tiga kali tapi ndak ngisi ini ini buat mohon maaf ya buat yang sudah pengalaman ini skip aja ini mohon maaf pasti teman-teman ada yang baru belajar nih ya kalau nggak ngisi itu masalahnya banyak tapi yang jelas dia induk masalahnya adalah perkawinan tidak sempurna jadi dia terlihat kawin tapi sebenarnya tidak jadi perkawinan yang sempurna ya jadi sperma dari si jantan itu tidak masuk ke dalam kelamin si betina di intinya begitu aja lah saya sering mendapati kalau saya ada satu burung kenari itu yang overbirahia setiap tangan saya masuk dia selalu bertengger di jari saya dan dengan seperti sedang melakukan perkawinan gitu itu saya amati itu setiap pagi dia melakukan seperti itu dan hanya beberapa kali dari misalnya 10 10 kali dia melakukan itu itu hanya 12 kali aja spermanya itu nempel di jari saya jadi itu jelas bahwa kalau dia sedang melakukan dalam posisi kawin sama betina melakukan perkawinan sama betina itu yang lain itu pasti enggak jadi akhirnya di telur itu menjadi invertil ya telurnya kosong jiri-jiri telurnya kosong adalah Hai di usia telur berapapun waktu kita pecah itu posisinya bening ada kuningnya bening artinya tidak enggak keruh ya itu ciri-ciri telur kosong teman-teman harus ketahui ya telur ciri-ciri telur invertil artinya tidak jadi pembuan itu telurnya usia berapapun dia kalau kita pecah itu kering nah kok kering itu bening dan itu kalau kita biarin dia itu enggak enggak pecah tapi dia mengering tapi kalau embryo rusak ya embryo di dalam telur itu rusak telur itu akan keruh dan kalau biar kita biarkan dia akan pecah dan menimbulkan bau dia enggak bisa mengering dia pasti pecah ya itu harus kita amati jadi jawaban saya adalah terhadap pertanyaan dari teman tadi itu telurnya itu tidak terjadi perkawinan yang sempurna di terlihat kawin tapi itu tidak kawin caranya bagaimana coba sekitar area kelaminnya itu bulunya digunting biasanya itu terjadi dikenari-kenari yang besar ya seri F dan sebagainya itu bulunya tebal atau kenari lokal yang bulunya tebal jadi area kelamin itu digunting dipotong bulunya dipotong jadi saat melakukan perkawinan dia lebih mudah oke ya semoga bermanfaat salam berjemahnya salam setari mohon maaf saya tidak menjelaskan di kandang ya karena ini malam hari gitu terima kasih selamat menikmati